Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa kelas 11 bertemu lagi dengan Miss Dimar Di program kelas 11 semester 2 Jadi di semester 2 biasanya kalian mendapatkan program observasi bisnis dan kelas riset Ada yang istimewa di era pandemi ini karena dua program itu akan digabungkan Bersama Miss Dimar ini sudah hadir Miss Lia sebagai narasumber kita Untuk menjelaskan dan menyosialisasikan kolaborasi dari kelas riset dan program observasi bisnis Sebagai SA kelas 11 ini Miss Dimar mau bertanya beberapa hal Kalian juga mudah-mudahan bisa menyimak dengan jelas apa yang menjadi penjelasan dari Miss Lia Yang pertama Miss Lia Konsep apa yang diusung yang baru di semester ini Oke jadi hal yang spesial di kelas riset dan bisnis yang digabungkan ini adalah Kalian tidak perlu observasi bisnis lagi Kalau di tahun-tahun sebelumnya kakak kelas kalian nanti harus mengobservasi bisnis dan membuat riset secara terpisah Nah spesial untuk masa pandemi ini riset dan bisnis digabungkan sehingga hanya ada satu laporan saja Kemudian Miss Lia berarti ini nanti akan digabungkan Oke saya kira itu clear ya Lalu apa tujuan dari program ini Apa manfaatnya bagi anak-anak kita Nah tujuan penggabungan riset bisnis ini adalah yang pertama Adalah untuk melatih kemampuan meneliti Jelas ya karena ini adalah kelas riset Jadi kalian akan melakukan penelitian dengan metode saintifik Dan kemudian yang kedua adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak sini Nah nanti kan kalian melakukan wawancara di perusahaan-perusahaan Sehingga harapannya nanti kalian juga tergugah untuk bisa melakukan hal yang sama Jadi harapannya kalian bisa keluar dari comfort zone dan sukses di masa depan Wah keren sekali nih Miss Lia Berarti itu sejalan dengan kemampuan 4C yang harus dimiliki oleh anak-anak jaman sekarang ya Seperti komunikasi, kolaborasi, harus kreatif dan kritis ya Miss Lia ya Jadi kemampuan abad 21 yang harus dimiliki oleh pelajar masa kini Terus Miss Lia Saya itu dengar-dengar MAPEL yang akan mengikuti proyek ini tuh banyak ya Berapa MAPEL Miss Lia? MAPELnya ada 8 Miss Dimat Sesuai MAPEL di blok 2 Yaitu ada riset tentu ya Dengan kimia, biologi, geografi, ekonomi, BSI, sejarah, dan matematika peminatan Jadi semua MAPEL di blok 2 ini akan tergabung menjadi satu Sehingga kalian cukup satu aja melakukan ujian praktek Oke oke berarti proyek besarnya ini Dan berarti ini kalau misalnya jelek akan jeleknya di 8 MAPEL itu Miss Lia Oh ya tentu Miss ya Jadi karena kita mengerjakan satu untuk banyak hal Keistimewaannya adalah satu kali kerja kita dapat 8 Tapi kalau nggak kerja kita nggak dapat 8 itu Miss Jadi otomatis 8 MAPEL itu nilainya di bawah KKM Kalau nggak dikerjain dengan sungguh-sungguh Oke oke ya cukup jelas Jadi ya anakku perlu digarisbawahi ya Harus bekerja bersungguh-sungguh Karena ini menyangkut 8 MAPEL yang ada di rapot Kemudian waktu pelaksanaannya Miss Lia Itu kapan dilaksanakan? Nah untuk waktu pelaksanaan sendiri jelas di blok 2 Karena semua MAPEL itu nanti akan dilaksanakan di blok 2 Pelaksanaannya lebih tepatnya nanti di jam kelas riset Dan di minggu observasi bisnis yaitu dari tanggal 12 sampai 16 April Ini waktunya Nah kegiatannya dari sosialisasi, in-house training, pencarian data, dan penyusunan laporan Kemudian yang terakhir adalah penilaian Ya saya kira waktunya sangat cukup Itu artinya memang ini sudah dirancang dengan sebaik-baiknya Supaya anak-anak bisa mengerjakan dengan tepat waktu ya Miss Lia Ya benar sekali Miss Jimat Kemudian apakah ini nanti anak-anak akan mengerjakan sendiri atau berkelompok Miss Lia? Oh berkelompok dong Miss Biar sesuai dengan kemampuan abad 21 ada kolaborasinya Kita cek nanti anak-anak apakah bisa saling berkolaborasi Nah kelompoknya nanti sudah dikelompokkan oleh guru Ada satu anak IPA dan satu anak IPS Nah disini juga ada nama supervisernya Nanti tempat bisnis kalian akan disupervisi oleh supervisor kalian masing-masing Jadi nanti laporannya Oh saya mau riset di perusahaan A, di perusahaan B Nah nanti laporannya adalah ke supervisor Nah ini ke pembagian yang selanjutnya Dengan Miss Rani Ada yang dengan Mr. Uki Kemudian ada yang dengan Miss Dwi Dan ada yang dengan Miss Tin Oke ya anak-anak itu sudah terlihat di layar Nama masing-masing kelompok dan anggotanya Dan disitu ada tantangan ya Untuk kalian bekerja sama Memiliki kreativitas dan critical thinking yang perlu diasah ya Nah kemudian apa yang harus dilakukan Miss Dwi Untuk mempersiapkan supaya riset bisnis ini bisa berhasil Karena ini adalah riset spesial Temanya semuanya sama Kalau semester 1 kemarin kalian bebas memilih tema Nah sekarang adalah bisnis Jadi semuanya riset tentang bisnis Jadi nanti yang dilakukan adalah mirip-mirip Yang berbeda adalah tempat bisnisnya Untuk anak IPA Nanti kalian akan melakukan analisis industri Dimana industrinya itu harus bisa dikaji secara latar belakang ilmu science kalian Jadi nanti yang pertama dari sejarah perusahaannya dulu Kalian harus tahu bagaimana latar belakang berdirinya perusahaan tersebut Dan mungkin peristiwa penting yang berpengaruh terhadap perusahaan Jadi titik-titik dimana perusahaan itu naik atau turun Nah kemudian yang paling penting adalah Karena kalian adalah anak IPA Maka kalian harus bisa menganalisis produknya Macam produknya yang dipasarkan apa Terus latar belakang pemilihan atau diversifikasi produknya itu seperti apa Jadi misalnya nih ada perusahaan susu gitu misalnya Nah susu itu kan macam-macam ya produknya Ada yang susu skim, ada yang susu UHT Ada macam-macam lah pokoknya banyak Nah mereka menjual produk yang mana Atau membuat memproduksi susu yang mana Terus bagaimana mereka mempulore bahan bakunya Terus proses produksinya gimana Apa perlu dipanaskan Dengan suhu sekian derajat kayak gitu misalnya Nah itu kan bisa kalian kaji dengan ilmu IPA Dan teorinya bisa kalian tambahkan dari data-data pendukung dari jurnal Seperti itu Jadi selain tahu tentang industri-nya Kalian juga harus tahu tentang produknya secara detail Dan dianalisis sesuai dengan pendekatan sainsnya itu Kemudian untuk yang anak IPS Karena IPS ya dekatnya sama marketing Nah jadi nanti dari perusahaan itu Perusahaan yang sama ya Tadi kan kelompoknya yang satu IPA Yang satu IPS Ada dua anak Nah dua anak itu melakukan penelitian di perusahaan yang sama Perusahaan susu UHT kayak gitu misalnya Nah yang anak IPA itu menganalisis industri-nya Kemudian nanti yang anak IPS itu adalah Melakukan analisis strategi marketing Jadi satu perusahaan nanti akan ada dua analisis di situ Untuk yang anak IPS Kalian nanti harus melakukan analisis strategi marketing Dimana kalian harus membandingkan perusahaan pilihan kamu Dengan kompetitor sejenis Misalnya kalian meneliti di perusahaan Sarihusada Kompetitor sejenis yang perusahaan yang mirip Sarihusada itu perusahaan apa sih? Kayak gitu Misalnya ada perusahaan B kayak gitu misalnya Nah kalian menelitinya di perusahaan Sarihusada saja Tetapi nanti dalam analisisnya kalian mencari data sekunder dari perusahaan B yang sejenis itu Kemudian dianalisis Dua hal yang perlu dianalisis yaitu Empat B nya Product, Price, Place, and Promotion Kemudian juga ada analisis SWOT Dari analisis-analisis yang perlu dilakukan ini Kalian gak perlu khawatir Karena nanti akan ada materi dari guru Bagaimana melakukan analisis tersebut Wah jadi lega Saya tadi sempat deg-degan Miss Lia Ketika ada 4B dan SWOT itu tadi Ya tapi alhamdulillah ya anak-anak Nanti akan ada in-house training Untuk membahas tentang teori-teori dari sudut IPA Maupun dari sudut IPS Kemudian siapa yang wajib ikut dalam program ini Miss Lia Nah peserta RB itu pastinya kelas 11 Siswa kelas 11 semuanya tanpa terkecuali Mereka harus siap melaksanakan riset bisnis Dari mencari data mengolah sampai melaporkannya Harapannya nanti mereka bisa melakukan dengan Bekerja sama dalam kelompok Tekun Dan memiliki kemampuan sosial Dan komunikasi yang bagus Karena nanti harus melakukan wawancara di perusahaan Ini adalah bekal kalian Mudah-mudahan semakin jelas ya Nah kemudian Ternyata Miss Jima ternyata Bertanggung jawab Ini yang paling penting Oh iya Ternyata ada 4 poin gitu ya Kemudian Miss Lia Ini saya sudah tahu Kelompok saya sudah tahu Apa yang harus kami analisis Nah apakah ada kriteria tertentu Yang harus kami cari dari perusahaan Yang akan digunakan sebagai tempat riset itu Oh tentu ada Miss Tidak semua perusahaan bisa diteliti Ada beberapa kriteria Karena analisis tadi kita sudah jelas ya Ada analisis IPA dan IPS Nah demi kelancarannya Maka nanti ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Yang pertama adalah lokasi bisnisnya Diutamakan DJI ya Supaya nanti lebih mudah untuk dihubungi Kemudian yang kedua Yang kedua itu bisnisnya jangan yang musiman Kalau bisnis musiman nanti susah dianalisisannya Bisnis kue doang saat lebaran Kalau tidak lebaran tidak jualan kue Nah itu kan nanti susah ya dianalisis Kalian mencari masalah untuk diri kalian sendiri malahan nantinya Nah poin ketiga bisnisnya harus sudah berjalan sedikitnya 3 tahun Supaya benar-benar bisa dianalisis ya Miss Dimar Jadi tahu kapan naik, kapan turun, faktornya apa Kayak gitu Nah tempat bisnisnya itu harusnya memiliki produk Karena nanti anak epa kalau tidak ada produknya Tidak tahu nih harus mengaitkannya sama epanya Jadi susah nanti Miss Berarti itu bisa perusahaan yang memiliki service ya Miss Lia Baiknya sih adalah perusahaan yang memiliki produk Yang bisa dianalisis dari entah itu kimianya, fisikanya, biologinya atau teknologinya Nah kemudian yang selanjutnya Tidak melakukan bisnis terlarang Nah ini ada bisnis yang menghasilkan produk Dan itu sangat-sangat bisa diteliti produknya Itu kimia banget Miss Dimar Masuk Alkohol, sabu-sabu Iya gak boleh Nanti malah memberikan kesempatan untuk kalian belajar melakukan bisnis terlarang Terus yang selanjutnya adalah Lebih baik bisnis yang dimiliki oleh orang tua BMJ atau relasinya Kenapa harus gitu Miss Lia itu? Nanti kan kulunuhnya lebih gampang yang pasti Lebih fleksibel ya Kita gak tahu lah Beda-beda ya Ada yang lebih Strik ya Lebih strik Punya aturan Walaupun bisnis yang dimiliki oleh relasi atau orang tua BMJ itu Harusnya tetap diketuk dengan sopan 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 ya Sudah dengan prosedur ya Maksudnya ada surat dan segala macam ya Tapi setidaknya kalau sudah kenal itu Kalau orang Jawa bilangnya itu ya Jadi lebih gampang Kemudian Tadi saya sudah tahu tentang kriteria tempat yang boleh dipilih sebagai tempat riset Kemudian apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan Miss Lia Oke Jadi selama blok 2 ini nanti Proses pertamanya adalah dari persiapan Yang perlu dipersiapkan adalah pembagian kelompok Yang tadi sudah ya Kalian sudah dapat Sudah dapat teman sekelompok Nah Kemudian pencarian tempat di search Nah ini penting sekali Cari tempat dulu Nanti minta suratnya dari sekolah Nah Lapornya nanti ke supervisor Yang tadi sudah disebutkan Kemudian Setelah lapor Tinggal kita praktek nih Dimulai dari in-house training dulu Kalian dibekali Untuk bagaimana menganalisis bisnis Dari segi IPA dan IPS-nya tadi Kemudian Kalau sudah tahu Kalian harus membuat outline Outline itu kayak Gambaran besar Kerangka penelitian Gitu ya Miss Lia Jadi gambarannya Mau seperti apa Nah Kalau outline ini nanti Sudah divalidasi oleh guru Kalian harus membuat Questionnaire untuk Nanti Mencari jata Oke Miss Lia Nanti apakah Anak IPA Atau anak IPS Itu berarti membuat questionnaire Sendiri-sendiri Atau cukup satu saja Miss Lia Questionnaire-nya Cukup jadi satu Tidak masalah Tetapi harus Memuat Bidang IPA sama IPS tadi Nanti kan tanyanya jadi satu ya Jadi disusun jadi satu Gak apa-apa Tapi Ada variable-nya Ada Indikatornya gitu Jadi ini Pertanyaan nomor satu Sampai nomor lima Itu tentang apa Nomor enam Selanjutnya Tentang apa Kayak gitu Jadi questionnaire yang jadi satu Tidak masalah Asal Itu sudah kalian tandai Jadi Pertanyaan ini Untuk kita mau cari jata ini Miss Pertanyaan nomor sekian Sampai sekian Untuk jata ini Miss Kayak gitu Di validasi itu artinya Di apakan Miss Lia Oh validasi itu Jadi nanti Outline kalian Dikumpulkan Dicek oleh guru Nah mungkin nanti Akan ada masukan Kalau misalnya Tidak sesuai Atau kurang Nanti akan diberi masukan Sama gurunya Sampai Outline kalian benar Kalau sudah benar Berarti sudah valid Sudah bisa dipakai Untuk ke tahap selanjutnya Kalau misalnya Outline-nya belum benar Berarti Proses validasi Outline akan Berlangsung Secara terus menaruh Sampai benar Baru bisa Ketahap selanjutnya Oke oke Ya Baik Nah kemudian Selanjutnya apa Miss Lia Nah tahap selanjutnya Adalah pencarian data Dimana datanya itu Bisa diperoleh dari Jurnal Website resmi perusahaan Dan wawancara Nah yang jurnal Sama website Ini otomatis nanti Jadi Data sekunder Kemudian Wawancaranya Itu adalah data primer Jadi kalian langsung Mencari data Dari narasumbernya Nah ini harus janjian dulu Dengan perusahaannya tadi Kemudian Kalau sudah dapat data Itu semua Harus kalian buat Laporannya Dan nanti Dinilaikan Saat ujian kompetensi Seperti biasa ya Nanti penilaiannya itu Ada dari Video PowerPoint Dan sesi tanya jawab Di zoom Nama laporannya Dinilai gak Miss Lia Oh iya Tentu dinilai Miss Kan tadi ada BSI ya Nanti Laporannya akan Dinilai oleh Miss Dimar Sebagai selaku guru Bahasa Dan sastra Indonesia Jadi tulisannya harus Sesuai dengan Kaedah Bahasa Oh iya Baik Miss Lia Kemudian Jadwal-jadwalnya Miss Lia bisa Dibagikan Kepada Anak-anak Apakah ada Timeline-nya Oh ternyata ada Jadi Guru-guru di sekolah Setelah Merancanakan ini Dengan sangat matang Kalau kalian mengikuti Jadwal ini Otomatis Tidak akan Tertinggal Dan tidak akan Remiji Nah baik Seluruh siswa Kelas 11 Saya kira ini sudah Sangat detail Apa yang disampaikan Oleh Miss Lia Sehubungan dengan Waktu Yang Sudah ditimelinkan Oleh Miss Lia ini Nanti akan ada Penugasan Di akhir video ini Dan harap Dilakukan dengan Sebaik-baiknya Dan bersungguh-sungguh ya Supaya bisa Tepat waktu Langkah pertama Adalah Mencari Perusahaan Yang Memproduksi Suatu produk Ini Deadline-nya Adalah Tanggal 19 Bulan ini ya Bulan Maret 19 Maret Silahkan Kalau ada Pertanyaan Kalian bisa Menghubungi Supervisor Kalian Masing-masing Terima kasih Miss Lia Untuk penjelasan Dari Sosialisasi Riset Bisnis Kali ini Berarti Ini Kalau mendengar Penjelasan Dari Miss Lia Silahkan Nanti mencari Perusahaan Produksi Yang kira-kira Dekat Dengan kalian Ya Mungkin milik Orang tua Atau milik Saudara Atau mungkin Ada rekomendasi Dari orang tua Kalian Demikian Yang bisa Kami sampaikan Pada Sosialisasi Kali ini Terima kasih Pada Miss Lia Yang sudah Menjelaskan Dengan sangat Detail Oke Miss Jimar Akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Irrobilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Lagi